Batik memiliki sejarah panjang sebagai warisan budaya Indonesia. Setelah ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO, batik yang populer di masyarakat. Ya, tapi tahukah Anda bagaimana batik bisa melebur dengan budaya Nusantara? Selengkapnya kami hadirkan dalam segmen Tanah Air. Keberadaan batik di Nusantara kini sudah menjadi gaya hidup. Bahkan di kancah internasional batik menjadi simbol yang merepresentasikan kekayaan budaya Indonesia. Tapi tahukah Anda batik memiliki sejarah panjang hingga menjadi budaya yang diwariskan secara turun-menurun? Nah, dalam segmen Tanah Air kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyelami sejarah batik di Indonesia. Batik menjadi kian populer setelah UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia pada 2 Oktober 2009. Selanjutnya melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009, hari tersebut ditetapkan sebagai hari batik nasional. Kain dengan beragam motif hias ini sangat kaya filosofi dan mempunyai sejarah yang panjang. Tidak ada catatan sejarah pasti dari mana kerajinan batik berasal. Saya mendatangi museum tekstil di kawasan Tanah Abang untuk menggali informasi tentang kekayaan adiluhung bangsa Indonesia ini. Hanya dari beberapa literatur yang ada, dari beberapa penulisan yang ada, itu sejak abad 5 motif-motif, motif-motif batik itu sudah bisa dilihat dari arca-arca yang ada di Candi-Candi. Motif, kawung, itu bisa kita lihat kalau kita datang ke Candi Borobudur, coba perhatikan relief-relief candinya, itu busana yang dipakai di dalam relief-relief itu mencerminkan motif-motif yang ada di motif batik Indonesia. Itu baru di abad 15. Dipakai, dipakai secara adati maupun keseharian di keraton-keraton yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kita ketahui ada di Solo itu keraton kasunanan Solo, ada Puri Mangkunegaran, Puro Mangkunegaran, kemudian di Jogja ada Kasultanan Jogja, ada Puro Pakualaman, yang masing-masing mempunyai karakteristik ragam hias dan coraknya tersendiri. Pengembangan batik banyak dilakukan pada masa kerajaan Mataram, yang kemudian terbagi menjadi dua kesultanan, yaitu Yogyakarta dan Solo. Masing-masing kesultanan mengembangkan motif baru yang memiliki filosofi dan ragam nilai berbeda. Kain batik selain dipandang sebagai karya seni tinggi, juga lekat dengan kehidupan manusia dari lahir hingga menuju liang lahan. Batik itu kan sebagai sesuatu benda yang memang melekat dalam diri manusia, dari seorang manusia dari mulai kelahiran, bahkan sebelum kelahiran, dari mulai ada di kandungan, itu batik sudah melekat, itu dipakai pada saat nuju bulan, kemudian pada saat kelahiran, dipakai ragam hias batik tertentu, kemudian terdaksiten, kemudian dewasa dia menikah, memakai ragam hias yang tertentu juga untuk pernikahan, untuk mempelai pria dan wanitanya harus memakai motif tertentu, orang tuanya juga memakai motif tertentu, sampai daur hidup yang terakhir orang itu meninggal, batik dikenakan juga kepada si mayat ini, jenis batik khusus atau ragam hias. Awalnya, pengerjaan batik hanya terbatas dalam keraton saja, dan hasilnya menjadi pakaian raja, keluarga, serta abdi dalam, kala itu membatik menjadi aktivitas para putri keraton. Para putri keraton yang telah berkeluarga, membuka jasa membabar, yaitu sebuah proses pewarnaan batik dengan soga, sehingga lama kelamaan batik lekat dengan masyarakat di luar tembok keraton. Revolusi industri di Inggris tahun 1870 juga turut memberi pengaruh besar pada industri tekstil di Indonesia. Batik tulis yang awalnya adalah usaha rakyat menjadi industri masal, dan semakin banyaknya masyarakat di luar tembok keraton yang memakai busana keraton, yang menjadi perlambang kedudukan seseorang. Melihat hal tersebut, Sri Sultan Hamengkubono ke-8 memberikan aturan di tahun 1927 tentang larangan penggunaan busana ke prabon dan motif batik ragam hias tertentu untuk masyarakat umum. Motif tersebut hanya boleh digunakan oleh keluarga kerajaan atau upacara-upacara tertentu, seperti upacara lingkar hidup, menerima tamu agung, dan gerebegan. Batik larangan itu artinya menjadi larangan itu saat masyarakat umum itu menggunakan kain-kain tersebut, motif-motif kain yang dipakai oleh raja dan kerabat itu, sebagai barang dagangan, komoditi, karena itu laku terjual di pasar, sehingga membantu ekonominya. Tapi efek sampingnya juga dipakai oleh semua orang di masyarakat itu, jadi tidak ada perbedaan, dan itu dicap. Peraturan ini tidak lagi berlaku saat keraton Yogyakarta melebur dalam NKRI pada masa awal kemerdekaan. Pada saat proklamasi kemerdekaan juga, pada waktu Sri Sultan Hamengkubono ke-9 bertakhta, kemudian 45 mulai ada proklamasi kemerdekaan, dan menyatakan bersatu dengan NKRI waktu itu, dengan sendirinya semua itu juga, dan semua budaya yang ada di keraton pun itu dimasyarakatkan, seperti busana penganten, itu semua dimasyarakatkan, diperbolehkan untuk dipakai oleh masyarakat umum, juga termasuk batik. Batik dengan motif-motif larangan pun boleh dipergunakan dan boleh dimasyarakatkan, sampai semua desainer pun juga diperbolehkan. Dalam perkembangan NKRI ini, batik tidak lagi digunakan dalam baju-baju tradisi, namun juga dipakai dalam busana sehari-hari. Bahkan dikreasikan menjadi pemanis fashion seperti tas, sepatu, dan lain-lain. Ya, meski telah melalui perjalanan masa yang panjang, batik tetap hidup dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Di Mama Syari, Riki Yahya, DAI TV Jakarta.